hai oke hello semuanya guys kembali lagi di channel RGC ID lagi bro dengan saya Robby ya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang emulator Aether SX2 di Android atau di versi mobile yang dimana lagi heboh banget sih beritanya karena developer atau pengembang dari emulator Aether SX2 itu bisa dibilang terancam apa ya pembunuhan atau didesak untuk enggak tahu ya karena mungkin banyak banget dari awal-awal rilis itu orang-orang yang chipsetnya Mediatek atau chipsetnya di bawah di bawah Mediatek entah itu Unisoc atau yang lainnya mereka banyak banget yang protes ke developer Aether SX2 untuk melancarkan chipset tersebut nah karena emang chipset kebanyakan selain Snapdragon itu enggak open source jadi mereka itu ngeoptimalinnya itu susah banget bro maka dari itu pihak dari Aether SX2 developernya rada sulit dan butuh mungkin proses lama dan akhirnya di entah di tanggal berapa ya pokoknya baru-baru ini sih minggu ini yang dimana developer Aether SX2 itu berhenti mengembangkan emulator ini padahal ini berpotensi banget dan banyak banget game yang mungkin mungkin beberapa masih ngebug dan masih berat gitu ya tapi menurut gue udah bagus banget karena apa ya udah banyak yang playable dan settingannya itu lengkap banget menurut gue dan sayang banget ini emu harus dihentikan entah katanya sih bakal dilanjutin lagi tapi enggak tahu kapannya dilanjutin untuk pengembangannya tapi semoga saja sih dia itu cuma berhenti apa ya berhenti sejenak aja gitu biasanya kadang kayak gitu gitu sih sempat dia itu berhenti dan lanjut lagi tapi enggak tahu sekarang Apakah dia bakal melanjutkan pengembangan dari Aether SX2 atau tidak dan sambil ngebahas tentang Aether SX2 gue pengen nostalgia dengan game downhill domination karena game ini juga bisa dibilang game yang cukup bagus ya di masa-masa jaman PS2 dulu karena gamenya emang unik bersepeda gitu olahraga dan bisa multiplayer juga dan ada cheat khusus sih untuk meng-unlock semua sepeda karakter dan juga kosmetik ya dan ini game favorit gue di era PS2 dan bisa multiplayer juga gitu karena stage-nya banyak banget sih Bro kalau nggak salah yang terbanyak itu stage-nya ada yang sampai 24 nah jadi gue nggak tahu apakah nanti kedepannya bakal dilanjutin semoga saja sih developer nya bisa ngelanjutin ya karena sayang banget gitu butuh optimalisasi yang lebih ringan lagi gitu karena masih masih rada kadang berat sih untuk HP gue yang kadang kalau sambil rekam kadang patah-patah jadi semoga aja bisa dioptimalin lagi dan developernya mau untuk ngelanjutin projectnya tersebut karena kita juga kagak bisa maksa-maksa sih karena udah ancaman nyawa cuy mau gimana lagi Oke kita bakal coba pakai ini ya pakai siapa nih yang manusia listrik nah di bagian karir super karir kalau nggak salah atau spesial karir ya yang dimana sampai 24 stage gitu ya oke kita langsung saja untuk ganti sepedanya sepedanya juga ini game lumayan unik sih ada banyak kalau saya kenapa gua kesini Hei nah ini ada hewan juga yang paling kenceng ini sih prototipe nih gue dulu nyebutnya sepeda motor ya tapi nggak tahu si nama aslinya ini sepeda apa ya banyak yang teman-teman gue itu nyangkanya ini ini sepeda sepeda motor sih tapi menurut gue sih bukan ya karena ini namanya juga prototipe jadi kayak modifikasi gitu nah Oh ya saya ini super karir yang stage-nya sampai 24 tadi gua agak like tadi gua sempet-sempet settingnya settingannya sih simpel aja sih karena emang HP gue udah Snapdragon 870 jadi mau disetting gimana pun tetap lancar Oke gue pengen nostalgia money game masih berat gitu ya Apa yang salah settingannya bro bentar pengaturan sistem normal coba nomor dua kayaknya nomor dua nomor dua oke 30 fps Oke nomor dua lumayan nih Yah 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 cukupu banget gue guys eh pelanginya kau kagak aktif ya kok ini burik banget banget ya settingannya satu kali tadi gue bentar ini aduh banyak notif bro dua kali coba ini harus gue setting-setting dulu karena emang gamenya masih belum gue setting tadi nomor tiga rada berat coba nomor satu sama antar di gameplay di option kalau nggak salah buat nyaktifin apa ya spray trick ini kalau nggak salah yang ada kayak asap-asap gitu coba ya nah ini udah hadir nih coba nah ya kan ada spray-nya rumah cukupu banget dah buat freestylenya lumayan ribet karena nggak pakai stick ini 60 fps ya bisa tembus 60 fps tapi kalau di bus sampai 60 fps kadang frame drop karena emang terlalu hapus performa tapi ini semulus banget anjir uh padahal ini emulator pertama yang ngeoptimalin game downhill sama godhand awal-awal rilis gue seneng banget tuh karena game ini udah bisa menjalanin gaji hand dengan tanpa buk grafis karena di emulator sebelah kan yang namanya damon itu eh apa ya masih ngebak gitu kan ngebak plus performanya ngelag parah gitu kalau di sini udah bener-bener gandung itu fix kok kayak ada slow motion gitu nyangkot tolong gue lupa ngecitnya cuy kalau nggak salah atas di tiga terus kalau itu ngecit unlocknya sama bawa-bawa atas yang bisa animated speed kok jadi ngebak white kok ngebak fpsnya kayaknya gara-gara fps bro aduh coba ke normal ini 50 kali ya kok jadi kayak gitu kayak kayak apa yang sedang sendat gitu coy bentar pada aneh coba nomor dua kayaknya settingannya belum maksimal sih gue soalnya settingannya masih default masih default semua belum gua oprek oprek karena udah lama gua kagak ngebahas terakhir lagi nggak main emo anjir terlalu kenceng ini sepeda bro serius tuh speednya nggak ngotak speed dapat botol ayo 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 aduh hampir mau ngambil nos ini nos nih ambil nice freestyle boss ah pelat gue oke kalau lo udah jauh ya tadi juara duanya kalau lo kalau nggak salah gila nostalgia banget ya dengan adanya emu ether sih emang nostalgia banget ya game-game PS2 yang dulu sempet rame banget di eranya sekarang bisa dimainin portable di Android gitu yang gue heran orang-orang yang protes menurut gue udah tahu chipsetnya nggak kuat kenapa maksain buat main ini emu gitu pada dasarnya ini emu emang harus 64 bit untuk optimal in device atau performa dari emu tersebut apalagi chipset chipset yang no open source ya makanya kalau snapdragon itu lebih family friendly buat yang yang namanya emulator karena dia open source gitu jadi bisa dioprek-oprek sama developer aplikasi jadi gampang banget buat nyesuain codingnya gitu kalau nggak salah ya makanya kalau kalian pengen smooth main emu kamu ya saran gue sih cari yang snapdragon suci chipset itu lebih oke buat main-main emu kayak gini gitu entah itu PSP atau ether sx2 apalagi agen es ya kan oke ntar lagi finish nih freestyle boss freestyle kok nonton nggak ada ya spraynya hilang jir ya spraynya hilang bro apa tadi ngebakar gara-gara iya kok di mana kakaknya cengen di sepeda anjir tiba-tiba jatuh sendiri nggak jelas banget bro terlalu kenceng termasuk jobbla aja enggak gitu banget borrowing aja sempurn begini again terus yo depannya Twitter aduh nggak 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 aktif fretnya udah pencet-pencen gak gak ngefek nggak tahu ini ngebak kayaknya Oke, ya segitu saja untuk kelukesan gue tentang orang yang ngebacot tentang Aether SF2 dan mendesak developer tersebut Karena itu emang agak pantas banget sih, kenapa orang yang lagi ngembangin emu didesak disuruh ngelancarin di chipset kelas rendah gitu Seharusnya andainya ini tau diri gitu ya, sebelum protes ke pihak developer dan sampai mengancam pembunuhan juga sih Dan itu cukup-cukup mengerikan ya Oke lah, segini dulu untuk ngebahas tentang Aether SF2 dan nostalgia game downhill Thank you semuanya yang sudah nonton sampai selesai video ini Jangan lupa untuk bantu like and subscribe-nya juga untuk mengetahui info-info seputar game Android ataupun PS mungkin ya Dan jangan lupa untuk bantu like and share Dan gue Robby dan gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye semuanya guys Thank you Calling out Mayday Calling out Mayday Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you